Anak Jakarta, pada Juli 2022 lalu, lapangan banteng kembali dibuka untuk masyarakat umum setelah ditutup sementara akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Selain itu, kini anak Jakarta bisa kembali menikmati pertunjukan air manjur menari dengan lampu warna-warni pada malam hari. Namun, tahukah anak Jakarta, sebagai salah satu ikon kota Jakarta, lapangan banteng juga menjadi rumah bagi monumen-monumen lainnya sejak masa kolonia Belanda hingga Jepang. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus penelusuran tim Ejakarta. Sebuah monumen dengan patung seorang pria bertubuh kekar berdiri tegap di tengah-tengah lapangan banteng. Siapa sangka patung ini adalah pahlawan yang berasal dari Papua bernama Johannes Abraham Dimara. Sosok beliau dikagumi oleh Presiden Soekarno berkat jasanya dalam membebaskan Papua yang dulu bernama Irian Barat dari tangan Belanda. Jika dilihat lebih dekat, patung ini menggambarkan mimik wajah yang seolah-olah sedang berteriak dengan kedua tangan direntangkan dan telapak tangan dibuka lebar. Sementara pada pergelangan kaki dan tangan patung dipasang sebuah burgol yang sudah terlepas dan dibiarkan menguntai. Gambaran ini memiliki arti sebuah kebebasan. Inilah mengapa karya seniman Edi Sunarso yang sudah berdiri sejak hampir 60 tahun ini diberi nama Monumen Pembebasan Irian Barat. Dan keberadaan monumen di tengah lapangan banteng ini dibangun untuk mengenang para pejuang trikomando rakyat atau yang biasa kita kenal dengan trikora. Menurut catatan dari berbagai sumber, lapangan banteng sudah berganti nama beberapa kali. Pada era kolonial Belanda, lapangan ini bernama Waterloo Plain. Namun pada masa itu, lapangan ini lebih dikenal dengan sebutan lapangan singa. Nama ini dipilih karena pada masa lalu, di tengah-tengah lapangan terpanjang Tugu Peringatan Kemenangan Pertempuran Waterloo dengan patung singa di atasnya yang dibangun pada 1828. Patung singa ini didirikan untuk merayakan kekalahan Perancis pada 1815 yang tidak lagi berkuasa di Indonesia. Selain patung singa, terdapat juga patung seorang pendiri kota Batavia yang dibangun pada 1876. Patung tersebut dibuat oleh Belanda untuk mengenang 257 tahun Jayakarta yang ditaklukan oleh pendiri kota Batavia tersebut. Namun pada 1942, seluruh patung bernuansa kolonialisme dihancurkan, tepatnya saat Jepang menduduki Indonesia. Dan setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, patung dan nama lapangan tersebut berubah menjadi lapangan banteng hingga saat ini. Anak Jakarta, kini wajah lapangan banteng nampak berbeda dari lapangan banteng sebelumnya. Pasalnya, pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, lapangan banteng ini pernah menjadi terminal angkutan kota yang melayani berbagai jurusan di ibu kota. Lapangan banteng dibangun ulang dengan menggunakan konsep tiga zona, yaitu zona Monumen Pembebasan Irian Barat, zona Olahraga, dan zona Taman. Di kawasan Monumen Pembebasan Irian Barat dibangun kolam pantul dan tidak lupa kursi yang disediakan tersusun dengan ruang lapangan di bagian tengah. Pada bagian depan atau tepatnya di samping patung, dibuat 10 panel untuk mengenang peristiwa kemerdekaan yaitu pidato Bung Karno dan tokoh penting lainnya. Beralih ke kawasan Taman, peponan rindang membuat kawasan ini menjadi lebih asri hingga menjadi lokasi asik untuk keluarga piknik. Sementara di zona olahraga, anak Jakarta dapat melakukan olahraga seperti bermain bola dan basket. Anak Jakarta, lapangan banteng dibuka untuk umum setiap hari lho, namun dengan waktu yang berbeda. Ya, jika di hari Senin sampai Kamis, kalian dapat berkunjung ke lapangan banteng pada pukul 6 pagi hingga 6 sore. Sementara pada Jumat hingga Minggu, kalian dapat berkunjung mulai dari jam 6 pagi hingga 8 malam. For your information, jika anak Jakarta berkunjung ke lapangan banteng pada hari Sabtu dan Minggu, kalian bisa menikmati pertunjukan air mancur yang telah dibuka kembali. Ada tiga kali sesi pertunjukan air mancur, yaitu sesi pertama pada jam setengah 7 malam, sesi kedua dimulai jam setengah 8 malam, dan sesi ketiga pada jam 8 lewat 15 menit. Dalam sekali pertunjukan air mancur, memiliki durasi kurang lebih 15 menit. Selain indahnya warna-warni lampu, dalam pertunjukan air mancur juga diputar lagu-lagu nasionalisme dan daerah seperti Indonesia Raya, Bagimu Negeri, Jali-Jali, hingga lagu berjudul Yamko Rambe Yamko. Wah, semakin menambah rasa nasionalisme dalam diri kita ya, anak Jakarta. Nah, bagi anak Jakarta yang tertarik berkunjung ke lapangan banteng, yuk kita budayakan menjaga kebersihan, agar lapangan banteng ini bisa tetap dinikmati oleh orang banyak. Sayangkan kalau tidak sama-sama dijaga, lokasi yang memiliki kisah sejarah ini harus terbengkalai karena oleh kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.